Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan bersama saya Selamat Riyadi Pada chapter 5 yang lalu kita telah belajar discrete distribution yaitu binomial, poisson, dan hipergeometrik Pada chapter 6 ini kita akan belajar normal probability distribution Terlebih dahulu kita akan lihat beberapa pengertian Continuous random variable Continuous random variable adalah variable yang tidak terbatas nilainya yang berhubungan dengan titik-titik tertentu Sebagai contoh adalah tinggi badan mahasiswa Banyaknya tinggi badan mahasiswa nilainya tidak terbatas Bisa 160 cm, 160,5 cm, 160,53 cm, dan seterusnya Contoh lain adalah berat badan, masa atau waktu suatu produk, error atau kesalahan suatu percobaan Continuous random variable dibujudkan dalam suatu kurva yang halus seperti pada gambar Yang memperlihatkan distribusi peluang Suatu continuous random variable Dimana x adalah random variable Dan fx adalah tingkat atau kedalaman atau kepadatan peluang Atau disebut dengan distribusi peluang Probability distribution Atau fungsi kepadatan peluang Atau probability density function Properti dari continuous random variable adalah sebagai berikut Yang pertama, luas area di bawah kurva adalah sama dengan 1 Bila kita lihat gambar Maka peluang x lebih besar sama dengan A Dan kurang dari sama dengan B Adalah setara dengan luas area di bawah kurva Antara A dan B Yang ketiga, suatu nilai single x Yaitu peluang x sama dengan A misalnya Tidak memiliki peluang Atau sama dengan 0 Ada banyak jenis continuous random variable Satu yang penting adalah Normal random variable Normal random variable Menghasilkan distribusi normal Atau distribusi peluang normal Yang diperoleh dengan menggunakan rumus fx Sama dengan 1 per tau Kalikan akar 2pi Dikalikan E pangkat Minus setengah Kalikan X minus miu Dibagi tau Dikuadratkan Untuk X dari minus tak terhingga Sampai plus tak terhingga Dimana E adalah 2,7183 Dan pi adalah 3,1416 Miu adalah min Tau adalah standar deviasi dari populasi Karena merupakan fungsi dari min dan standar deviasi Maka bentuk dan lokasi kurva normal Akan berubah bila min dan standar deviasi berubah Untuk memudahkan penghitungan distribusi peluang normal Maka dibuatlah transformasi dari normal distribution Menjadi standar normal distribution Setiap X akan ditransformasi menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X minus miu dibagi dengan tau Perhatikan gambar ini Perhatikan gambar ini Karakteristik dari standar normal distribution adalah sebagai berikut Yang pertama Memiliki min sama dengan 0 Dan standar deviasi sama dengan 1 Jika X sama dengan mu Maka Z akan sama dengan 0 Standard normal distribution akan simetris pada Z sama dengan 0 Nilai Z di sebelah kiri pusat Z adalah negatif Dan nilai Z sebelah kanan pusat Z adalah positif Total luas atau area di bawah kurva adalah 1 Terima kasih telah menonton!